Sudah ada Anissa Rizkia di Pantai Parang Tritis, Yogyakarta. Anissa, bagaimana situasi di Pantai Parang Tritis saat ini? Apakah para pelancong melakukan protokol kesehatan? Ya, Lofi dan juga Pemirsa, selamat siang. Pada hari ini memang semakin siang nampak antusiasme dari para pelancong ataupun wisatawan yang datang ke kawasan Pantai Parang Tritis, Kabupaten Bantul ini nampak begitu ramai. Bahkan saya bisa katakan hingga siang hari ini itu mencapai jumlah pengunjungnya itu mencapai 5.000 orang. Bahkan kami juga mendapatkan informasi dari pihak penjaga, pos penjagaan yang ada di area pintu masuk Pantai Parang Tritis ini puncaknya kemarin sempat mengalami hingga jumlah kunjungan mencapai 12.000 pengunjung. Jika kita tahu bahwa 3 bulan lamanya Pantai Parang Tritis ini ditutup untuk umum namun hari ini adalah hari kelima dibukanya Pantai Parang Tritis yang mana memang pemberlakuan protokol kesehatan terus diterapkan bahkan diperketat. Masyarakat wajib menggunakan masker dan juga berjaga jarak ketika mengunjungi kawasan Pantai Parang Tritis. Nah untuk mengetahui bagaimana tadi protokol kesehatan ketika memasuki area Pantai Parang Tritis ini bersama saya bisa diperkenalkan Ibu siapa Bu namanya? Aning sih. Ibu Purwani sih asalnya dari mana Bu? Solo. Dari Solo. Nah Ibu dari Solo menuju ke Kota Yogyakarta ini memasuki kawasan Pantai Parang Tritis ini. Ada nggak aturan yang tadi harus Ibu tarapkan begitu yang diberikan oleh petugas? Ada. Tadi di pas itu, Anukartis itu, tempat pintu masuk saya dicek ininya, suhu badannya. Terus wajib pakai masker. Sudah suhu badan saya bagus, bisa masuk. Dan Ibu ke sini berombongan atau hanya berdua saja nih Bu? Anu, sama teman-teman. Bersama teman-teman. Oke, bersama teman-teman ya Bu ya. Baik, dan kenapa sih Ibu memilih Pantai Parang Tritis ini sebagai tempat kunjungan wisatawan? Padahal kita tahu bahwa di sini tuh ramai banget Bu. Ya, tempatnya kan indah, luas, udaranya segar. Terus ya untuk menghilangkan kejenuhan. Ibu nggak ada rasa khawatir Bu ketika datang ke tempat wisata yang ramai seperti ini? Nggak, kan kita sudah mengikuti prosedur dari pemerintah. Diwajibkan pakai masker. Kan itu kita jaga jarak. Yang penting kan kita sudah mengikuti permintaannya dari pemerintah. Kita, anjurannya pemerintah, ya sudah kita berani ke sini. Baik, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Oke, Anissa sekarang. Oke. Dan pemirsa, memang protokol kesehatan yang terus dihimbau kepada masyarakat ketika berkunjung ke Pantai Parang Tritis ini, terus diberikan informasinya, tak henti-hentinya kepada mereka yang mana memang jika kita lihat, kita saksikan, seluruh para pengunjung di sini tetap menuhi ataupun mengikuti aturan protokol kesehatan yang mana mereka tetap menggunakan masker dan juga berjaga jarak. Selain itu juga pemirsa, nantinya ke depannya pemerintah Kabupaten Bantul juga akan menerapkan scan barcode yang mana setiap para pengunjung di sini mewajibkan harus melakukan scanning barcode untuk mengetahui informasi pendataan siapa saja pengunjung yang datang ke kawasan Pantai Parang Tritis Kabupaten Bantul, Yogyakarta.